Hai kiri gudik naik kuih kepingin saat anak turun muhul yang mulia kupingan laku manguan ku honomu muh Terima kasih. Pemirsa Jawa Undercover masih bersama kami di makam Ki Ageng Balak. Kali ini kita akan mencari tahu lebih lanjut tentang kebenaran laku pesugihan di makam keramat ini. Penasaran? Tetap stay tune bersama kami hanya di channel Jawa Undercover. Ini adalah makam Ki Ageng Balak, Kiyai Simbarjo, Kiyai Simbarjo. Kiyai Simbarjo untuk berdoa, mengunggu kepada Allah SWT, Kiyai Simbarjo, Kiyai Simbarjo. Dan kain ini kalau kita menyebut langsai. Mungkin di tempat lain Beda-beda Mungkin ada yang bilang Luur, ada yang bilang muri Tapi sebenarnya sama Disini kalau menyebut langsai Langsai ini Tiap minggu, hari minggu terakhir Bulan Suro Selalu di jamas Atau di persihkan Nanti kain yang lama Diberikan kepada para Peciara Juru kunci dan dinas pariwisata Menyediakan langsai yang baru Kain yang baru Bisa Bapak ceritakan Asal usung Matam Ki Adembala Jadi begini ya Mbak ya Dulu sini kan tempat paling tinggi Karena jauh dari kampung Kamu kan baru ada baru saja ini Waktu itu ada Penggembala Penggembala sapi Sambil mencari rumput Sudah Saatnya pulang Kalau sekarang Makhrib Itu masih saja asik Mencari rumput Sambil mengembala Hewan tenang Terus Si Naukundi Penggembala Dan pencari rumput Tadi mendengar Suara Sambil mencari rumput Sambil mencari rumput Tadi Tadi ada suara seperti itu Tapi karena keadaan sudah Malam saja Tidak dilakukan pada saat itu Besok padahalnya Si pencari rumput dan penggembala itu Mendatangi lokasi Di suara lokasi Ketemu di sini yang paling tinggi Dan diyakini Oh ya berarti Belikin-belikin Terus dibersihkan semua Karena dulu pun wilalang Bersihkan semua Dibersihkan Awal dari terkenalnya itu Keluarga dari pencari rumput itu sakit Panas Berkembang Seperti itu Dan mulai saat itulah Dikenal dengan sebutan makam Tentunya ada beberapa yang Mencari Makamnya sopoto Makamnya sopoto Ya seperti itu Tapi makamnya Raten sujuano Yogyakubala Simbarjo Simbarjo Jadi seperti itu Diyakini seperti itu Jadi keberadaan makam Berawal dari Ditemu Didengar suara seperti itu He kiri gudik Dan tolong kiri gudik Jangan diputus Kalau diputus Artinya jelek Kiri dan gudik Kiri gudikan dengan jelek Seperti tongseng Tongseng Kalau tidak dipisah Makanan enak Tapi kalau dipisah Tong dan seng Makanan enak Karena tong dan seng Jadi kiri gudik adalah sebutan Dari keluarga kerator Untuk kau lani pun Di kiri gudik Para belokan saya sebut tadi Tolong sebutan kiri gudik Jangan dipisah Ditemukan seperti itu Awal ditemukan makam Seperti itu Terus Ada rumor yang Beredar Di masyarakat Bahwa makam Di Agang Balang ini Bisa mendatangkan Kekayaan Atau dipersaya Sebagai tempat Mencari pesugian Apa benar rumor tersebut? Kata terakhir Tempat mencari pesugian Salah total Tapi kalau Setelah berdoa disini Banyak yang Usahanya sukses Jebatannya semakin naik Atau semakin kaya Banyak Tapi kalau untuk Mencari pesugian Salah besar Salah besar tidak ada Pak Timbang itu Dikait-kaitkan Tapi tidak ada Sama sekali Tapi kalau Setelah berdoa disini Karena yakin Berdoa disini Ada tempat yang Baik untuk berdoa Mungkin Banyak berhasil Memang betul Tapi untuk pesugian Sama sekali Tidak betul Kalau memang ada pesugian Tempatnya pasti Tidak seperti ini Pesugian itu pasti Tempatnya Suasanya sudah lain Suasanya masuk Pesugian Untuk apa Tempat pesugian Pasti lain Auranya sudah Sudah lain Banyak pasti Berindang-berindang Masuk ke tempat pesugian itu Mungkin ada pesan Yang ingin Bapak Sampaikan Kepada Pemirsa Dan masyarakat Untuk meluruskan Opini Yang berkembang Di masyarakat Bahwa Makam Kiagengbala Ini Bisa mengatakan Pitaian Ya Gini Saya sebagai Satu jurukunci Karena jadi jurukunci Ada lima Saya cuma Nitip pesan Satu Makam Kiagengbala Bukan tempat Untuk mencari Pesugian Bukan Makam Kiagengbala Adalah tempat Untuk berdoa Memohon Kepada Allah SWT Kepada para Pejiarah Saya selalu Memberikan Masukan Pertama Berdoa dan Memohonlah Hanya kepada Allah SWT Yang kedua Kalinya Kiagengbala Tolong untuk Didoakan Dengan ikhlas Semoga Dengan doa Buat Kiagengbala Yang ikhlas Kiagengbala Mungkin di alam Kuburnya Mendengar Juga Kersol Mendoakan Pejiarah Yang tadi Mendoakan Kiagengbala Jadi ada Imbal balik Pejiarah Mendoakan Kiagengbala Kiagengbala Juga Di alamnya Sana Merasa Enak Mendengar Kembali Mendoakan Para pejiarah Tersebut Jadi seperti itu Jadi memang Salah besar Kalau Makam Kiagengbala Tempat mencari Pesugian Tidak ada Sama sekarang Baik Bapak Terima kasih Atas Informasinya Pemirsa Demikian Perbincangan kami Dengan Bapak Heri Purnomo Selaku Salah satu Jurukunsi Makam Kiagengbala Serta Klarifikasi Beliau Bahwa Tidak benar Makam ini Sebagai tempat Untuk mencari Kesulian Atau Kekayaan Pemirsa Setelah kami Mencoba Untuk tracking Energi Di Makam Kiagengbala Ini Yang kami Dapatkan Dan rasakan Tempat ini Menyimpan Energi Gaib Yang besar Terlebih lagi Tempat ini Pada awalnya Merupakan Sebuah Kumuk Atau Gundukan Tanah Yang terbentuk Secara Alami Dan Berada Didekat Sungai Membuat Tempat ini Seperti Memiliki Pusaran Energi Terutama Di area Ruangan Makam Kiagengbala Dari gambaran Yang saya Dapatkan Daerah ini Dulu Wingit Atau Angker Dan Dihuni Oleh Banyak Makhluk Gaib Sehingga Orang Pun Enggan Untuk Kemari Karena Jarang Dijama Oleh Manusia Membuat Tempat Ini Semakin Wingit Namun Setelah Tempat Ini Terurus Dan Dirawat Serta Semakin Banyak Orang Yang datang Untuk Bersiarah Dan Berdoa Kepada Sang Pencipta Di Magam Kiagengbala Ini Menciptakan Medan Energi Positif Yang Kuat Dan Membuat Makhluk Makhluk Gaib Dalam Tanda Kutip Liar Yang Tadinya Berada Di Kawasan Ini Pun Menyingkir Akan Tetapi Memang Tidak Dapat Dipungkiri Bahwa Ada Ognum Orang Yang datang Kesini Dengan Niat Mencari Pesukihan Niat Orang Orang Inilah Yang Kemudian Menarik Para Makhluk Gaib Yang Tadinya Tersingkir Masuk Kembali Ketempat Ini Dan Semakin Menjerumuskan Orang Orang Tersebut Dengan Mengabulkan Permintaan Pesukihan Mereka Jadi Singkatnya Makhluk Makhluk Gaib Tersebut Seperti Numpang Ketenaran Kiageng Balak Untuk Melancarkan Aksi Tipu Musyiat Mereka Dalam Menyesatkan Orang Orang Yang Berniat Mencari Pesukihan Seperti Yang Diklarifikasi Oleh Pak Heri Purnomo Selaku Juru Kunci Bahwa Makam Kiageng Balak Tidak Memiliki Kaitan Dan Bukan Untuk Pesukihan Jadi Hati-hati Dengan Niat Makam Kiageng Balak Ini Memiliki Medan Energi Positif Semoga Semakin Diperkuat Dengan Niat-niat Positif Dari Para Pesirah Oke Pemirsa Disini Perlu Saya Sampaikan Bahwa Saya Hanya Menceritakan Apa Yang Tim Kami Telusuri Pengalaman Yang Kami Atau Saya Dapatkan Dan Rasakan Ini Sama Sekali Tidak Bermaksud Untuk Menyebarkan Faham Mistis Klinik Dan Sebagainya Percaya Atau Tidak Kembali Pada Diri Masing-masing Dan Hak Pribadi Anda Tidak Perlu Menjadi Sebuah Perdebatan Karena Ini Hanya Sebuah Hiburan Dan Mungkin Akan Lebih Bermanfaat Jika Ini Menjadi Sebuah Pertahuan Terima Kasih Dan Sampai Jumpa Di Episode Berikutnya Sampai Sampai Sampai